Bab 2113 menunggu dia membentuk formasi inti. Kata-kata Armin membuat setiap pemimpin keluarga dari keluarga bela diri kuno yang hadir terdiam dalam keheningan. Pada saat yang sama, hati mereka dipenuhi dengan ketakutan yang mendalam. Mereka tahu Armin sedang mengancam mereka. Jika mereka berani menolak, mereka akan menjadi musuhnya. Jika Armin gagal, maka semuanya selesai. Tapi jika dia berhasil, setiap keluarga yang menolaknya akan perlahan-lahan merosot, meskipun Armin tidak sengaja menekan mereka. Aliansi Pelindung akan segera mengirim 10 Master Alam Surgawa kelas 3 tahap akhir. Ditambah dengan para Master yang dikirim oleh setiap keluarga, formasi yang begitu kuat membuat kegagalan hampir tidak mungkin. Tentu saja, semua ini didasarkan pada asumsi bahwa Desa Emperor tidak akan campur tangan. Jika mereka melakukannya, tidak peduli berapa banyak Master Alam Surgawa kelas 3 tahap akhir yang mereka miliki, mereka tidak akan memiliki peluang melawan Desa Emperor. Waktu terus berjalan, dan tempat itu jatuh dalam keheningan yang mematikan. Para pemimpin bela diri kuno sangat bingung sehingga mereka tidak berani bersuara. Waktu 5 menit sudah habis. Setiap pemimpin keluarga yang tidak bersedia berjuang untuk dunia baru bersamaku bisa pergi sekarang, suara Armin tiba-tiba memecahkan suasana tegang ketika para pemimpin ragu. Orang-orang saling memandang, tetapi tidak ada yang berani pergi. Tiba-tiba, seorang pemimpin keluarga berdiri dengan hati-hati dan bertanya, Pemimpin Aliansi, jika Desa Emperor campur tangan, apakah kamu punya rencana? Armin menatapnya dengan dingin dan menjawab, Kalian semua tahu bahwa dunia baru tidak bisa menanggung kekuatan siapapun yang melebihi Alam Surgawa kelas 3 tahap puncak. Oleh karena itu, jika Desa Emperor campur tangan, Mereka paling banyak akan mengirim 3 Master Alam Surgawa kelas 4 tahap awal. Dengan kekuatan gabungan kita, kita bisa mengalahkan 3 Master Alam Surgawa kelas 4 tahap awal, bukan? Dan jika sampai pada itu, aku akan secara pribadi menekan salah satu dari mereka. Kata-katanya mengejutkan semua orang. Armin mengklaim dia bisa menekan seorang Master Alam Surgawa kelas 4 tahap awal, Yang berarti bahwa kekuatan tempurnya saat ini sebanding dengan Master Alam Surgawa kelas 4 tahap tengah. Namun, Armin hanya berada di Alam Surgawa kelas 3 tahap puncak. Tiba-tiba, pikiran yang mengerikan melintas di benak seseorang. Apakah mungkin Armin sudah melampaui Alam Surgawa kelas 3 tahap puncak? Hanya dengan begitu dia bisa dengan yakin mengatakan bisa menekan seorang Master Alam Surgawa kelas 4 tahap awal. Segera, para pemimpin keluarga bertukar pandang, menyampaikan banyak informasi melalui mata mereka. Pemimpin aliansi, keluarga Ki kami bersedia mengikutimu ke dunia baru. Pemimpin keluarga Ki berdiri dan dengan hormat memberi hormat kepada Armin. Pemimpin aliansi, keluarga Chen kami juga bersedia mengikutimu. Keluarga Su bersedia mengikutimu. Keluarga Baili bersedia mengikutimu. Satu demi satu, lima keluarga besar bela diri kuno dan keluarga lainnya menyatakan kesediaan mereka untuk bergabung dengan aliansi pelindung dalam memasuki dunia sekuler. Berita ini segera menyebar ke seluruh dunia baru. Apa aliansi pelindung bergabung dengan lima keluarga besar bela diri kuno dan beberapa keluarga kecil lainnya untuk menyerbu dunia baru? Apakah mereka gila? Apakah mereka lupa aturan baru? Atau apakah mereka menjadi begitu sombong sehingga mereka tidak takut pada desa emperor? Para pemimpin dunia sekuler sangat marah. Lalu bagaimana dengan kita para master independen? Jika mereka menyerbu dunia sekuler, apakah semuanya akan kembali seperti dunia bela diri kuno? Tidak peduli kapan, kita para master independen selalu yang paling menderita. Jika dunia baru jatuh di bawah kendali keluarga bela diri kuno, kita yang telah meninggalkan dunia bela diri kuno pasti akan menjadi sasaran. Apa yang harus kita lakukan? Haruskah kita mencari cara untuk bergabung dengan salah satu keluarga bela diri kuno terlebih dahulu? Mereka yang sudah berintegrasi ke dalam dunia baru panik, takut dunia baru akan jatuh dan kembali ke cara lama dunia bela diri kuno. Sementara itu, di alam tengah bela diri kuno, di puncak bromo, puncak tertinggi, penguasa alam yang duduk bersila, tiba-tiba membuka matanya. Kilatan tajam melintas ketika dia menghitung dengan jarinya sambil mengernyitkan dahi. Penguasa alam melirik ke arah gua kultifasinya dengan ekspresi khawatir. Anak muda, kamu harus cepat. Kalau tidak, dunia bela diri kuno akan jatuh sepenuhnya dan sulit mengubah apapun. Saat kata-katanya jatuh, Songo tiba. Leluhur. Songo membungku dengan hormat. Penguasa alam mengangguk sedikit dan berkata kepada Songo yang khawatir, aku sudah tahu semua yang terjadi di dunia baru. Keluarga Jiang pasti berada dalam situasi sulit sekarang. Songo mengangguk dan berkata dengan tegas, Armin tahu dia telah kehilangan kendali atas diriku. Meskipun dia belum bertindak melawanku, kekuatan utama di alam bawah bela diri kuno sedang gelisah. Begitu Armin memberikan perintah, mereka akan menyapu keluarga Jiang. Tidak hanya kekuatan utama, bahkan mereka yang jauh lebih lemah dari keluarga Jiang juga mengincar kami, menunggu untuk berbagi rampasan begitu Armin menyerang. Jelas Songo sangat marah. Dia melirik ke arah tempat kultifasi jeri dan mengernyit. Sudah sebulan. Mengapa dia belum menunjukkan tanda-tanda terobosan? Penguasa alam menjawab, peningkatan tingkat kultifasi bagi para pengikut sekte kultifasi memang lebih lambat dibandingkan dengan mereka yang di alam surgawa. Meskipun dia belum menunjukkan tanda-tanda terobosan, mencapai tahap ini hanya dalam sebulan sudah sangat cepat. Saat mereka berbicara, tiba-tiba angin puyuh energi spiritual yang mengerikan berkumpul di arah jeri. Hem. Mata penguasa alam berbinar dan dia tertawa. Dia akan membentuk formasi intinya. Apa? Formasi inti. Mata Songo melebar dengan kaget. Dia pernah mendengar dari penguasa alam bahwa seorang master tahap formasi inti memiliki kekuatan yang setara dengan alam surgawa kelas 5 atau kelas 6. Sebelum ini, jeri baru saja berada di tahap membangun pondasi. Bahkan jika dia meningkatkan kekuatannya, dia paling banyak bisa menyamai alam surgawa kelas 4 tahap puncak. Tetapi sekarang, dia akan membentuk formasi intinya. Bukankah itu berarti kekuatan jeri akan setara dengan alam surgawa kelas 5 atau kelas 6? Songo tiba-tiba mengerti mengapa leluhur ingin memberikan posisi penguasa alam-alam tengah bela diri kuno kepada jeri. Bahkan penguasa alam sendiri telah menghabiskan berabad-abad untuk mencapai alam surgawa kelas 6 tahap puncak. Namun jeri, yang belum mencapai usia 30 tahun, akan segera membentuk formasi intinya. Bisa dibayangkan seberapa kuat dia setelah membentuk formasi intinya. Setelah dia membentuk formasi intinya, krisis di dunia baru dapat diselesaikan. Penguasa alam mengayunkan tangannya, membuat batas pemisah di sekitar area kultifasi jeri. Bahkan master alam surgawa kelas 7 tidak akan bisa mendeteksi seseorang yang sedang membentuk formasi inti di sini. Bab 2114 langit akan runtuh. Di alam tengah bela diri kuno, di dalam gua pelatihan penguasa alam, jeri berada di tengah pusaran energi spiritual. Tubuhnya menyerap energi spiritual dengan gila-gilaan, sementara aura di sekitarnya terus meningkat. Rasa sakit yang mengoyak datang dari dantiannya, rasa sakit yang hampir tak tertahankan, seolah-olah tubuh fisiknya akan terkoyak. Tiba-tiba, suara penguasa alam terdengar. Pada tahap pemurnian ki, kamu menyerap energi spiritual dari langit dan bumi, menyimpannya dalam bentuk gas di dalam dantian. Pada tahap pembentukan fondasi, energi gas di dalam dantian diubah menjadi bentuk cair untuk disimpan. Sedangkan pada tahap formasi inti, kamu menyerap lebih banyak energi spiritual dari langit dan bumi, menyebabkan energi cair di dalam dantian mengental menjadi inti emas. Mata penguasa alam tertuju tajam pada Jerry, sebelumnya, kamu baru saja memasuki tahap pembentukan fondasi, jadi perubahan dari energi gas menjadi cair tidak terlalu terlihat. Namun sekarang, seiring peningkatan kekuatanmu, sensasi itu akan semakin jelas. Kamu sekarang akan menanggung rasa sakit yang ekstrim. Rasa sakit ini berasal dari proses mengubah energi cair menjadi inti emas. Begitu kamu melewati ini, kamu akan melompat ke tahap formasi inti. Biasanya, seorang master memerlukan waktu antara 1 hingga 5 hari untuk beralih dari tahap pembentukan fondasi ke tahap formasi inti. Semakin lama proses ini berlangsung, semakin kuat kekuatan master setelah memasuki tahap formasi inti. Dari yang aku tahu, mereka yang membutuhkan 5 hari untuk beralih sudah dianggap jenius di antara para master, dan membutuhkan 7 hari bahkan lebih luar biasa. Aku belum pernah mendengar ada yang melebihi 7 hari. Mendengar kata-kata penguasa alam, Jerry akhirnya mengerti. Dia mengira terobosan itu akan cepat, namun kini menyadari bahwa proses itu akan berlangsung selama beberapa hari. Saat ini, dia bisa merasakan dengan jelas energi cair di dantiannya mendidih dan menguap. Sementara dia terus berlatih teknik dewa perang, energi cair yang menguap terus terisi kembali sensasi mengoyak itu mungkin berasal dari rasa sakit yang disebabkan oleh penguapan energi cair tersebut. Leluhur! Pada saat ini, Songa mendekati penguasa alam dan dengan hormat berkata, ada orang di luar yang ingin bertemu denganmu. Penguasa alam mengangguk sedikit. Dia sudah merasakan keributan di luar namun mengabaikannya. Pergi dan beri tahu mereka untuk segera pergi dan kembali ke tempat asal merekal ujar penguasa alam. Songa tertegun dan bertanya dengan terkejut. Leluhur! Yang datang adalah para master puncak dari berbagai faksi di alam tengah bela diri kuno apakah kamu tidak akan menemui mereka. Penguasa alam mendengus dingin dan berkata, meskipun aku segera memasang batas pemisah, terobosan seorang master sekte kultifasi terlalu aneh. Dan menimbulkan keributan besar, membangkitkan beberapa tetua. Mereka tidak ingin bertemu denganku sekarang, tetapi sedang menebak bahwa aku akan segera menerobos. Mereka mengincar posisi penguasa alam. Songo mengerti. Dia melirik ke arah Jerry dan kemudian kembali memandang penguasa alam. Leluhur! Jika kamu tidak muncul, mereka pasti akan berpikir kamu sedang menerobos. Penguasa alam mengangguk. Meskipun aku telah menerobos, memangnya kenapa? Tenang saja, mereka hanya mengincar posisi penguasa alam dan tidak berani membangkang padaku. Sebagai master terkuat di alam tengah bela diri kuno, dia tidak mungkin takut pada orang lain. Seperti yang dia katakan, para pemimpin puncak alam tengah bela diri kuno hanya akan mengincar posisi penguasa alam dan tidak berani membangkang padanya. Jika dia menerobos, dia akan menjadi master alam surgawa kelas 7, mampu membunuh siapapun di bawah alam surgawa kelas 7 tahap awal dalam sekejap. Hanya orang gila yang berani tidak setia kepada penguasa alam. Songo mengangguk. Leluhur, aku mengerti. Setelah itu, dia langsung berbalik dan pergi. Begitu Songo keluar, sekelompok pemimpin puncak dari alam tengah bela diri kuno mulai bertanya, di mana penguasa alam. Dia menyapu pandangan dingin ke arah kerumunan dan berkata, penguasa alam mengatakan, dari manapun kalian berasal, kembalilah ke sana segera. Dia tidak akan menemui siapapun dalam waktu dekat. Mendengar ucapan itu, sekelompok tokoh berpengaruh langsung menunjukkan ekspresi gembira. Mereka datang untuk menyelidiki situasi, dan kini jelaslah sudah bahwa penguasa alam sedang dalam pelatihan. Ini, mengindikasikan bahwa fluktuasi energi kuat yang sebelumnya berasal dari gua pelatihan penguasa alam disebabkan oleh latihan intensnya. Hal ini juga berarti bahwa penguasa alam hampir mencapai terobosan ke alam surgawa kelas 7. Menurut aturan yang ada, begitu kekuatan penguasa alam mencapai tingkat ini, ia harus meninggalkan alam tengah bela diri kuno. Salah satu tokoh berpengaruh bertanya, apakah penguasa alam memiliki rencana lain? Tokoh-tokoh berpengaruh lainnya memandang Songo dengan penuh harapan. Di dalam hatinya, Songo menyeringai, sadar bahwa para orang tertua ini memiliki motif tersembunyi masing-masing. Namun, dengan ekspresi datar, dia berkata, pesan dari penguasa alam sudah aku sampaikan. Silakan kalian sernua kembali sekarang. Kami akan segera pergi. Jawab mereka serentak sebelum bergegas meninggalkan tempat itu. Meskipun tidak mendapatkan konfirmasi yang jelas, mereka hampir yakin akan satu hal penguasa alam memang sedang dalam proses menerobos, dan begitu berhasil, ia harus mewariskan posisinya sebagai penguasa alam. Menurut kalian, apakah kali ini penguasa alam bisa mencapai alam surgawa kelas 7? Tanya seorang tokoh berpengaruh. Pastinya, penguasa alam sudah berada di puncak alam surgawa kelas 6 selama puluhan tahun. Sudah saatnya bagi beliau untuk menerobos, jawab yang lain. Fluktuasi energi kuat yang sebelumnya berasal dari gua pelatihan penguasa alam pasti berasal dari beliau. Bahkan aku merasakan kekuatannya. Penguasa alam pasti sudah mulai menerobos. Pertanyaannya hanya, berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk berhasil, tambah yang lainnya. Tokoh-tokoh berpengaruh dari alam tengah bela diri kuno terus berbicara sambil berjalan meninggalkan tempat itu. Songo mengamati punggung mereka yang semakin menjauh dengan kilatan ejekan di matanya. Tokoh-tokoh puncak alam tengah bela diri kuno ini mungkin tidak akan pernah membayangkan bahwa penguasa alam sebenarnya tidak berniat mewariskan posisinya kepada salah satu dari mereka. Jerry, aku harap kau tidak mengecewakan leluhur. Songo bergumam sambil melirik ke arah Jerry yang sedang berlatih. Sementara Jerry masih berusaha menerobos di alam tengah bela diri kuno, dunia baru sudah benar-benar kacau balau. Armin turun tangan sendiri, memimpin 10 master alam surgawa kelas 3 tahap akhir dan puluhan master di bawah tahap akhir, dengan tegas memasuki provinsi pusat. Empat keluarga teratas, kecuali keluarga Jiang, memimpin master teratas mereka menuju provinsi timur, barat, selatan, dan utara. Dalam satu hari saja, keluarga-keluarga teratas dari bekas alam bawah bela diri kuno telah memindahkan seluruh keluarga mereka ke bekas dunia sekuler. Di kota Yon, suasana markas besar dewan tetua tegang. Tetua ketiga meledak marah, bajingan-bajingan ini terlalu sombong. Mereka memindahkan seluruh keluarga mereka ke dunia sekuler. Apa yang mereka rencanakan? Membagi dunia sekuler. Wajah tetua pertama dan tetua kedua juga tampak sangat serius dan marah. Tetua pertama, bagaimana keadaan desa emperor sekarang? Mengapa tiba-tiba kami kehilangan kontak? Tanya tetua kedua tiba-tiba. Masuknya kekuatan besar dari alam bawah bela diri kuno ke dunia sekuler pasti terkait dengan hilangnya kontak desa emperor. Wajah tetua pertama penuh kekhawatiran. Dia melirik tetua kedua, lalu tetua ketiga, sebelum berkata dengan suara berat, desa emperor tiba-tiba kehilangan kontak, membuat kami benar-benar terkejut. Hilangnya kontak adalah masalah kecil. Masalah sebenarnya adalah desa emperor telah menghilang. Apa? Tetua kedua dan ketiga terkejut, mata mereka membelalap. Di seluruh dunia sekuler, hanya tetua pertama yang bisa keluar masuk desa emperor. Meskipun tetua kedua dan ketiga juga anggota dewan tetua, mereka tidak memiliki hak untuk masuk ke desa emperor. Sekarang, satu-satunya orang di dunia sekuler yang mengetahui lokasi desa emperor, tetua pertama, mengatakan bahwa desa emperor telah menghilang. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Terima kasih.